Dan untuk ukuran kota santri sendiri, bagi saya itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat luar biasa. Anda bisa lihat misalkan sepanjang jalan ini, itu hampir didominasi orang-orang yang memakai jilbab. Mereka bersuka cita, kemudian menyediakan minum, makanan kecil, dan lain sebagainya. Hudo adalah jantung utama, kenapa Jopang bisa disebut sebagai kota toleransi itu sendiri. Kota sejuta santri, demikian kabupaten jombang di Jawa Timur sering disebut. Bukan tanpa alasan, disinilah sejumlah pondok pesantren besar bertiri dan menjadi referensi, serta tempat belajar para pendiri pesantren lain di Indonesia. Toko-toko seperti Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, maupun MH Ainun Najib adalah sebagian nama yang besar dalam kultur pesantren di Jombang. Secara administratif, Jombang mendapat status kabupaten atau district of dealing dari pemerintah Hindia Belanda pada 1910. Tetapi lebih 20 km dari pusat kota, sebuah komunitas Tionghoa di Kecamatan Gudo berusia lebih tua daripada daerah lain di Jombang. Secara sederhana, Tionghoa adalah istilah untuk menyebut etnis atau suku bangsa di Indonesia yang leluhurnya berasal dari Tiongkok. Mulai tahun 2006, lewat Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarga Negaraan Indonesia, Tionghoa dimasukkan sebagai salah satu suku nasional. Masuk ke Jawa lewat hubungan perdagangan sejak zaman Majapahit di periode 1400-an, orang-orang Tionghoa membangun komunitasnya di pusat kota atau pelabuhan, tetapi tidak di wilayah Kudo ini. Dalam catatan Dinas Pariwisata Jombang, mereka dan kelenteng Hong San Tiong adalah satu-satunya komunitas Tionghoa yang tinggal di luar area perkotaan di Jawa Timur. Cukup sulit untuk menerka kapan sebenarnya komunitas Tionghoa datang ke kebuatan Jombang, khususnya ke kampung Gudo ini. Karena memang cukup sulit juga menemukan bukti, apalagi dokumen-dokumen sejarah yang mendukung hal itu. Tetapi beberapa tahun yang lalu, seorang mahasiswi dari Universitas Brawijaya Malang, jurusan sejarah, melakukan penelitian dan menyebut bahwa kedatangan orang-orang Tionghoa ke kampung Gudo ini seiring dengan berkembangnya industri gula dan tebu di wilayah sekitar Kabupaten Jombang, seperti Kediri, Blitar, dan lain sebagainya. Dan itu dibuktikan atau ditunjukkan dengan ditemukannya makam ini. Makam yang menurut warga sekitar, termasuk juga Pak Samiun, Pak Samiun adalah juru kunci yang kedua di makam Tionghoa ini, menyebut bahwa, dan juga penelitian itu menyebut bahwa makam ini bertarikh 1784, di mana dengan begitu bisa disimpulkan bahwa sekitar periode 1700-an, dan pertengahan 1700-an sudah ada orang Tionghoa yang tinggal di Gudo dan kemudian beraktifitas di sini, memulai pernikahan dan sampai membentuk sebuah komunitas yang cukup besar hingga saat ini di Gudo, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Data di kantor kecamatan menyebut, karena migrasi ke tempat lain, jumlah orang Tionghoa di Gudo terus menyusut menjadi 100 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa saja. Ini hanya sekian persen dari jumlah penduduk Gudo yang sebanyak 55 ribu orang. Sebagai mana kebanyakan warga Tionghoa lainnya, mayoritas Tionghoa di Gudo juga berprofesi sebagai pedagang. Lebih dari separuh tempat usaha di sini dimiliki oleh warga Tionghoa, baik dimiliki lewat warisan ataupun usaha sendiri. Meski demikian, perbedaan faktor ekonomi bukan menjadi masalah bagi warga Tionghoa dan Jawa di Gudo. Hubungan baik antara mereka sudah terjalin panjang selama ratusan tahun dan tetap lestari hingga sekarang. Pada 32 tahun periode Orde Baru misalnya, lewat hubungan baik dengan warga, pondok pesantren dan tokoh lintas agama, larangan mempertunjukkan kesenian dan budaya Tionghoa di tempat umum tidak pernah terjadi di Gudo. Kalau kita bisa dikenal dengan kegiatan, jadi orang-orang Jawa itu ikut bantu, juga ikut partisipasi, dan juga banyak orang-orang sekitar sini yang ikut berdoa di sini. Jadi selama ini Gudo pun ketika masa-masa dilarang, Gudo ini tidak pernah tetap melaksanakan kayak potehi, barongse, seperti itu. Karena dengan masyarakat kan hubungannya sangat baik. Padahal secara resmi dilarang, tapi kita tetap melaksanakan. Jadi dari dulu potehi, barongse tetap main. Orang Surabaya saja dulu kalau latihan malah di Gudo. Saya kira memang kalau di Jombang, meskipun di sini itu adalah dikenal sebagai kota santri, tetapi ya itu tadi. Inkulturasi antara Tionghoa dan juga Jawa di Gudo ini adalah bagi saya adalah yang tertua. Misalkan kalau saya tadi jalan kaki, itu saya masuk ke desa tukangan. Desa tukangan itu adalah dari kata tukang. Di situ adalah para tukang-tukang kayu terbaik Tionghoa yang lari dari Tuban sambil membawa patung, itu dibawa ke sini dan kemudian mengkoloni. Jadi mereka tumbuh jadi satu dalam sebuah inkulturasi Jawa dan Gudo itu sendiri. Budaya juga menjadi faktor utama rukunnya etnis Tionghoa yang minoritas dan Jawa yang mayoritas di Kecamatan Gudo. Kelenteng Hong San Kiong, satu-satunya rumah ibadah warga Tionghoa Gudo yang hampir semuanya beragama Konghucu, sudah lama menjadi pusat aktivitas multikultural di Kecamatan Gudo. Sejarawan Ong Hokam dalam bukunya Riwayat Tionghoa beranakan pada tahun 2001 menulis, sejak berdiri pada pertengahan 1800-an, Kelenteng Hong San Kiong terbuka untuk umum dan memfasilitasi berbagai seni pertunjukan Jawa. Kelenteng ini juga menjadi pusat inkulturasi Tionghoa Jawa di Gudo dengan kulinernya. Misalnya, dengan konsisten memasak menu wajib ayam peking bercita rasa Jawa di setiap kegiatan Kelenteng. Pembuatan ayam peking tetap menyikuti cara lama, yaitu dengan diangin-anginkan di luar ruangan. Tetapi, alih-alih membuatnya tetap kering dan dipanggang. Ayam ini dibuat bacem atau campuran bermacam bumbu Jawa untuk membuatnya bercita rasa gurih dan manis. Ini bacem? Iya, dibacem. Makanya diloh dulu. Kalau diloh, rasanya itu meresap. Jadi habis itu kalau sudah digoreng, rasanya macus. Kita rasanya kayak bacem? Kayak bacem. Gurih? Gurih, manis, sedap. Modifikasi sama Jawa. Sempat, tidak direstui. Sempat, tidak direstui waktu itu. Iya, dari pihak bapaknya. Mungkin karena saya jawa. Iya, sempat. Tapi namanya jodoh gimana lagi? Sampai jumpa. Mau kugin yang munga kong-tuh kong-tik. Pagi itu, suasana pasar di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tidak terlalu ramai. Mungkin karena akhir pekan, lebih banyak keluarga yang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Salah satunya adalah Sutrisno. Terlahir dengan nama Te Suiyang, Sutrisno adalah satu dari sekian banyak warga Tionghoa Gudo yang memilih untuk kawin campur atau menikah dengan ras selain Tionghoa. Seperti halnya kawin campur antara Tionghoa Jawa lainnya, pernikahan Te Suiyang dengan istrinya juga tidak bermasalah dengan keluarga besar. Apalagi kawin campur sudah sangat biasa terjadi di wilayah Gudo. Namun, ada konsekuensi dari pernikahan campur seperti Te Suiyang. Misalnya, anak-anak kawin campur yang biasa disebut Ampiang ini tidak bisa mendapatkan C atau marga Tionghoa milik ayahnya. Mungkin ada sekitar 80 lebih lah banyak sekali. Di rumah yang lain, Sony Franz Asmara tengah memantapkan latihan erhu, alat musik gesek dari Tionghoa yang mirip rebab. Di rumah yang lain, Sony Franz Asmara tengah memantapkan latihan erhu, alat musik gesek dari Tionghoa yang mirip rebab. Dia akan memainkannya pada acara di Kelenteng beberapa hari lagi. Sony adalah salah satu warga asli Gudo yang paling terampil berkesenian khas Tiongkok. Tidak hanya erhu, dia juga mahir bermain dizi atau suning Tiongkok. Bahkan dalam beberapa kegiatan Kelenteng, Sony diminta memainkan nyangkyun atau kecapi pukul yang dianggap salah satu instrumen musik Tiongkok paling kunyit. Tetapi sejatinya, profesi Sony adalah dalang potehi atau wayang Tiongkok yang sudah ada sejak tahun 400 Masehi. Dibawa masuk oleh perantau Tionghoa ke Nusantara, potehi dulu kerap dimainkan di semua pecinan. Tetapi kini, mayoritas dalang potehi adalah orang Jawa. Di Jawa Timur, kini hanya tinggal 12 orang dalam potehi. 8 di antaranya adalah orang Jawa dan tinggal di Gudo. Kau muda Tiongkok juga enggak ada yang ini kayaknya. Iya sih memang sepertinya kurang meresmon dengan wayang potehi. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Menurut ya, menurut cerita dari teman-teman yang di Tiongkok sudah jarang sekali ada pementasan wayang potehi. Terkecuali di Taiwan. Kan teman-teman kemarin pernah satu dibanding di Taiwan sana kan digumpulkan. Jadi yang ada yang rame, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang. Malah di Tiongkok sendiri malah jarang. Iya. Dan di Indonesia yang main orang Jawa ya. Iya. Seperti kesenian wayang lain, baik wayang kulit maupun golek, potehi pun memiliki pakem atau aturan cerita yang ketat. Cerita potehi biasanya diambil dari kisah kepahlawanan dan interaksi dewa manusia. Tetapi, inkulturasi Tionghoa Jawa di Gudo membuat cerita potehi banyak dimasuki unsur budaya lokal Jawa. Ini membuat pementasan potehi di Gudo selalu penuh penonton yang sebagian besar tentu saja orang-orang non-Tionghoa. Di dalam pementasan itu memang ada satu tokoh yang namanya Liaulu. Liaulu itu bebas badut seperti badut. Nah itu kita namakan biasanya sebagai pembantu. Nah seperti itu kita namakan orang-orang Jawa. Dan bahasanya juga sering saya sisipin dengan bahasa-bahasa Jawa. Seperti adekan sedikit goro-goro lah kalau dalam mayang kulit. Itu goro-goro tidak terjadi dalam potehi asli ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi goro-goro itu murni saya lah sayang. Murni teman-teman lah. Dengan masukkan unsur budawanya di sana ya? Iya. Lepas latihan di rumah, Sony sudah berada di kelenteng Hong San Kiong bersama kelompok musiknya. Lagu yang tengah dimainkan ini berjudul Patsian Kui Hai atau Delapan Dewa Menyeberang Lautan. Dalam beberapa waktu ini mereka memang rutin berlatih untuk persiapan kirap kongco atau Dewa Tuan Rumah milik kelenteng Hong San Kiong di Gudo. Keberagaman hidup di Gudo mengwujud dalam kecintaan anak-anak muda non-Tionghoa ini pada kesenian Tionghoa. Muhammad Faisal misalnya, ia rela berlatih rutin meski rumahnya di Kabupaten Tuban berjarak 30 km dari Gudo. Waktu sekolah sih pernah, pernah. Kok mau diajak gini? Soalnya, soalnya sudah dari ini, sudah dari keluarga. Diajak apa? Dia bilang... Bilang ini, apa ya, kritik. Budayanya orang lain kok dia ini. Kan ini di Indonesia. Jadi kan kita harus ikutlah. Kita juga ikut, apa itu, budaya kita juga ikut budaya orang lain. Jadi kita saling berbaur. Jadi kita tahu budaya mereka, mereka tahu budaya kita. Jadi kita saling satu. Ini dari dulunya kan orang Jawa sama orang sini itu enggak kayak keluarga. Iya, kayak keluarga sendiri. Jadi enggak ada istilahnya fanatik-fanatik itu enggak ada. Hari ini, aktivitas di kelenteng Hong San Kiong di Kejamatan Gudo Jombang semakin sibuk. Ini adalah hari terakhir sebelum pelaksanaan kirap yang mulia, Kong Cho Kong Tik Chon Ong. Dewa tuan rumah yang paling dihormati di kelenteng Hong San Kiong Kudo. Kirap ini adalah kegiatan empat tahunan, di mana Dewa Kong Tik Chon Ong akan dikeluarkan dari dalam kelenteng dan di arah keliling kejamatan Gudo. Ini si Dien, acara si Dien. Jadi kenaikan tuan rumah, Dewa tuan rumah. Penyempurnaan si Dien namanya. Dalam kegiatan ini juga diundang 105 kelenteng Tridharma di seluruh Indonesia. Mereka datang ke guduk dengan membawa patung dewa tuan rumahnya masing-masing. Dalam tradisi Tionghoa, menyambut tamu dengan suka cita adalah urusan penting. Karena itu, sebagai keturunan Tionghoa, saya ikut memaikan erhu saat tamu datang untuk penyambutan yang meriah. Sejumlah undangan dari luar Jawa Timur juga menyempatkan datang dan berdoa di makam Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagi orang Tionghoa, Gus Dur adalah pahlawan. Saat menjadi presiden keempat, beliau yang menghapus selarangan adat dan kepercayaan Tionghoa di tempat umum, serta mengizinkan perayaan Imlek secara terbuka. Sementara di lokasi lain, anak-anak muda Gudo juga hampir siap menyelesaikan 105 joli atau tandung yang nanti akan dipakai sebagai tempat patung-patung dewa saat kiram. Selama berhari-hari, hampir semua warga Gudo tanpa memandang agama dan etnis datang silih berganti membantu semua persiapan kiram di Klenteng. Yang laki-laki mengerjakan hal fisik, yang perempuan membantu memasuk di dapur. Mereka juga membawa makanan dari rumah ke Klenteng untuk dimakan bersama. Pun jika warga punya kegiatan, Klenteng Hong Sang Kiong juga sikap memberikan bantuan tanpa diminta. Ini adalah tradisi toleransi yang sudah menjadi nafas bagi warga Gudo sejak lama. Ini dari dulunya kan orang Jawa sama orang sini itu enggak, kayak keluarga. Iya, kayak keluarga sendiri. Jadi enggak ada istilahnya fanatik-fanatik itu enggak ada. Jadi setiap ada acara di Klenteng datang? Datang, pasti datang. Biasanya dikasih tahu enggak? Hanya orang tertentu yang dikasih tahu, habis itu semua itu pasti datang. Dari nenek saya dulu itu, orang Cina kan kalau ada apa-apa pasti kita sama-sama orang Jawa. Jadi sampai sekarang nenek-nenek saya bilang kalau ada acara di Klenteng Gudo, enggak usah dikasih tahu. Kita berpartifikasi tanpa pamperin, enggak usah memberikan upah. Hari terakhir persiapan kirap juga diisi dengan ritual goyang tandu. Tandu besar seberat 140 kg di bawah 8 orang. Digoyang bergantian selama 24 jam tanpa boleh menyentuh tanah. Dimulai pagi hingga berakhir pagi berikutnya sebelum tandu ini di bawah galgian. Sudah lebih dari 14 jam joli atau tandu ini terus digoyang-goyangkan oleh para warga dan juga para undangan-undangan yang datang di Klenteng Hong San Kiong ini. Dan ini akan berlangsung selama 24 jam. Jadi dari mulai tadi pagi pukul 8 hingga besok pukul 8 pagi, tandu ini akan terus digoyang, akan terus diangkat hingga tidak boleh menyentuh tanah. Nah, tandu atau joli ini besok saat kirap akan digunakan sebagai semacam singgah sana begitu. Bagi Kongco atau Dewa Tuan Rumah milik Klenteng Hong San Kiong ini. Nanti ini akan dibawa setelah digoyang-goyang besok di bawah kirap mengelilingi desa gudu ini selama kurang lebih panjangnya sekitar 3 km. Nah, ini unik sekali karena sekali lagi tidak boleh selama 24 jam ini dimasuk atau diletakkan ke dalam tanah. Jadi ini memang ada tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun di Tiongkok ke sana, kemudian dibawa ke Indonesia oleh komunitas Tionghoa. Dan ini disarikan di gudu di Kabupaten Jumbang ini. Saya akan coba untuk merasakan bagaimana beratnya membawa joli ini. Sama saya, Mas. Sama saya. Oke, sip. Cukup berat ya. Sangat berat. Lumayan. Di hari berikutnya, suasana di kejamatan gudu benar-benar ramai. Ribuan warga tumpah ruah berkerumun di sekitar kelenteng menunggu kirap dimulai. Kirap diawali dengan mengeluarkan 105 dewa milik 105 kelenteng satu persatu. Para dewa itu didudukan ke singgah sana dengan hati-hati dan mulai dibawa berkeliling. Rombongan kirap dari setiap kelenteng berjalan perlahan satu persatu. Tandu berisi patung dewa di bagian depan, diiringi berbagai tetabungan dan musik tradisional Tionghoa yang terus dimainkan. Di sepanjang kirap, setiap kelenteng juga menampilkan atraksi sendiri. Seperti kelenteng Pohua Kong Lombok yang mempertunjukkan tradisi tatung dengan menusukan benda-benda tajam ke pipinya. Tatung adalah bagian dari kepercayaan Tionghoa sebagai ucapan syukur dan keberkahan. Atau kelenteng Serandil Cilacap yang mengusung tandu berisi patung dewa berbentuk semar yang mereka sebut Sangyang Ismoyo. Meski bukan bagian dari tradisi Tionghoa, semar dianggap sebagai dewa komunitas mereka. Inilah wujud penghargaan yang diberikan Tionghoa kudu pada tradisi Jawa yang menjadi tempat mereka hidup. Perbedaan-perbedaan justru menjadi perkat kerukunan dan penguat sikap saling menghormati antara Tionghoa dan Jawa di kudu Jombang. Saya kira Indonesia ini bisa belajar banyak dari gudu terkait dengan kerendahan hati dua kelompok ini. Kelompok Tionghoa dan kelompok Jawa, mereka sama-sama rendah hati. Mereka tidak meletakkan misalkan perbedaan status ekonomi dan sosial itu menjadi bagian untuk menindas satu dengan yang lain. Mereka saling terbuka, mereka bisa saling menghormati dan menurut saya kalau di Ngudu ini bisa, harusnya di tempatnya yang bisa. Di Ngudu saya kira seserawungan, nongkrong bersama di Warkop, Tionghoa dan juga orang-orang Jawa itu hal yang biasa. Terima kasih telah menonton!